Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Ini di channel saya sendiri, NGOCS Kali ini kita jalan-jalan Kebetulan saya ada keperluan di kecamatan Daerah Kabupaten Sanggau, tak jauh juga dari Tayan Yaitu kecamatan Toba Biasa disebut dengan Teraju Kali ini kita jalan-jalan Dan saya akan Menvlog Jalan yang ada di Trans Kalimantan Yaitu kecamatan Toba Sebenarnya jalan Sekelas Trans Kalimantan itu Tidak cocok Karena terlalu kecil Lebarnya saja Sekitar 2 meteran gitu Oke lah Kita akan Melihat bersama-sama Apakah saya bohong Sebelum melewati Toba Kita melewati jalan yang indah ini guys Jembatan Tayan Cuman yang gak sedap ini Banyak jualan Orang nyantai-nyantai sini Yang gak sedap ini Ini Lihat guys Lihat Orang jualan Ini tiap hari seperti ini Sudah kalah Tol Tol Pontianak Macetnya Macet Bukan karena Macet kenderaan Tapi macet karena orang Berselfie Berfoto Berjualan Karena Suasana sini Memang Luar biasa Seger Ini juga jembatan Tayan Keren-keren kan guys Inilah tempat kelahiran saya Yang sayang untuk ditinggalkan Ketika kita meninggalkan tempat Halaman Kita akan rindu Sesuat kita akan melindukan Kampung halaman kita Jadi dimanapun anda berada Sampai kapanpun anda berada di luar Negeri sekalipun Anda pasti akan pulang di kampung halaman anda Entah itu anda rindu Entah itu anda sakit Dan kematian Artinya Tali pusar kita Itulah kampung halaman Ini masih Sekitaran jembatan Tayan ya Satu kiloan dari jembatan Tayan tadi Dan gak lama lagi kita Menuju Jalan yang sempit Yang kecil sekali Kalau turun-tun lewat itu Pasti kita ngalah guys Kalau tidak ngalah Habis Andai Selamat menikmati 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 ya guys sekarang kita masuk ke jalan kecil ini daerah biasa sekitar 25 meter 25 kilo dari biasa ke topah guys ya jalannya gak ada gak ada lebar seperti itu ini juga butuh perhatian dari pemerintah pemerintah pusat seharusnya terang seling apa yang ingin aja melimpas sama motor sama main pintu kita harus nyalah minima lewat baram kalau gak lewat baram ya salah satunya akan celaka kejalanan seperti ini jadi kita harus berhati-hati buat teman-teman yang belum pernah merasakan jalan koba seperti inilah jalannya kita sangat berhati-hati sangat berjeli jalan ini sangat kecil sekali ini seukuran mobil saya ini guys seukuran mobil saya kita lanjutkan lagi perjalanan kita guys musik dulu guys berjalanan kita Terima kasih telah menonton! 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 Review, share, like, komen Dan jangan lupa tinggalkan subscribe Untuk membantu kebutuhan channel saya Menjadi lebih baik lagi Salam